Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Yohanis Jakirthot melawan Nonem pada tahun 1877 di Leipzig, Jerman. Ya, disini Jakirthot memulai dengan E4, dibalas Nonem dengan E5, Kuda C3, Wina Game, Kuda F6, F4, Wina Gambit, D6, Kuda F3, Kuda C6, Gajah C4, menekan pin lemah hitam, Gajah G4, Pin Kuda, Rukade, Gajah E7, D3, Kuda H5, ancam pion 2x, putih pion x E5, Kuda Makan, menekan kuda yang dipin gajah, dan Jakirthot membuat partai ini istimewa dengan kuda makan kuda, ancam gajah 2x, serta mengaktifkan ancaman lainnya. Tapi juga justru membuka ancaman gajah untuk menteri, dan hitam langsung saja gajah makan menteri, namun dari sinilah aksi putih dimulai. Dengan terlebih dulu gajah kali F7, skak, Raja F8, gajah makan kuda, discover skak, gajah menutup, benteng makan, skak. Ya, sebenarnya disini menteri bisa saja makan benteng untuk bertahan, ya walaupun tetap harus kehilangannya dengan langkah kuda ke D7, skak, ster. Disini hitam selain kehilangan menteri, juga kalah jumlah materi, seperti perwira dan satu pion. Namun permainan bisa berlanjut lebih lama. Akan tetapi di posisi ini, hitam lebih memilih makan benteng dengan pion, dan putih, gajah H6, skak, Raja E7. Kuda derima, skak, Raja E6, ancam kuda. Jakirthot membiarkannya dengan gajah ke F7, skak. Raja makan kuda, lalu kemudian putih mengakhiri game dengan langkah sederhana yaitu pion C3. Sampai di posisi ini, hitam menyerah. Karena memang tak ada langkah yang bisa mencegah skak mat gajah DF4. Sebuah partai yang luar biasa dari Yohanis Jakirthot. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.